Hati ku bertanya, kau beri ku jawabnya, mengapa ku diseni di kembara dunia. Kehadiran Kongregasi Misi atau biasa disingkat CM di Keuskupan Manokwari Sorong dimulai pada Februari 2004. Pada tahun 2003, Bapak Uskup Francisco Saferius Hadi Sumarto meminta kesediaan romo-romo dari Kongregasi Misi CM untuk membantu Keuskupan Manokwari Sorong dan ditempatkan di Tofoy. Dan pada bulan Februari tahun 2004, Pastor-Pastor CM yang pertama datang, yaitu Pastor Stefanus Pianto CM dan Pastor Severinus Sabtu CM. Dalam perjalanan waktu, Pastor Pianto kemudian diganti oleh Pastor Severinus Sabtu sebagai Pastor Peruki dan Pastor Thomas Lestari Hatmoko menjadi Pastor Pembantu. Pastor Sefe harus dialihkan bertugas di Keuskupan Surabaya, maka Pastor Peruki yang baru adalah Pastor Hatmoko. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2009, CM menempatkan seorang imam lagi, yaitu Romo Gunawan CM untuk menjadi Pastor Pembantu Paruki Kristus Terang Dunia, Tofoy. Peram dari Pastor-Pastor CM di Tofoy ini tidak lain, adalah tangan dari pelayanan parukial Keuskupan Manokwari Sorong di wilayah ini. Harapan saya sebetulnya tenaga-tenaga yang mempunyai komitmen, komitmen itu pertama-tama kerelaan untuk datang tinggal dan bekerja dengan segala konsekuensinya. Jauh dari akses dunia modern, umpamanya itu suatu pengorbanan tersendiri. Jauh dari kemudahan transportasi dan kehidupan yang pantas. Itu kan membutuhkan komitmen yang luar biasa, apalagi khusus Romo-Romo CM dengan karakter misi yang kuat, menurut saya bakal amat membantu karya misi itu sendiri dengan segala, saya katakan tadi, konsekuensinya. Terima kasih telah menonton!